Logo halal baru yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mengkritik label halal baru karena tidak berfungsi untuk menyederhanakan, bahkan cenderung rumit. Anggota DPR Fadli Zon mengkritik logo halal baru yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Fadli mengatakan logo baru tersebut terkesan etnosentris dan menyembunyikan tulisan halal. Sementara anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS, Bukori, mengkritik label halal baru seharusnya berfungsi untuk menyederhanakan yang rumit, bukan sebaliknya. Bukori meminta kemenak agar meninjau ulang logo halal yang baru pasalnya label halal sangat berkaitan dengan kehidupan banyak orang mulai dari makanan hingga minuman. Pendakwa sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas secara pribadi mengkritik label halal baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama karena lebih mengedepankan artistik dan budaya lokal tertentu ketimbang menonjolkan kata halal dalam bahasa Arab. Penetapan logo halal tersebut pun menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Untuk logo yang baru untuk halal itu menurut pandangan saya simple sih. Kalau untuk kebaca sih gampang itu, untuk yang baru ya, desain baru. Kita melihat halal ini pencerminan dari Islam ya. Di situ nuansanya terlalu agak, kalau orang awam mungkin agak bias gitu istilahnya. Lain yang model lama, cerminan halal dari Islam itu kuat gitu ya. Kalau mungkin istilahnya karena ada logo-logo berbau menyesuaikan milenial kali ya, jadi timbulnya desainnya seperti itu memang kelihatan agak lebih nuansa, kaligrafinya lebih modern, tapi kesan kental pelebelan keislamannya agak sedikit kurang gitu. Lebih kenal yang lama aja sih kak logonya, lebih menarik yang lama. Itu kurang, apa ya, belum terlalu kenal banget ini logo kayak gitu kak. Kurang aneh aja gitu menurut saya sih. Sebelumnya dalam keterangan tertulis dalam situs Kementerian Agama, label halal baru telah ditetapkan pada 10 Februari 2022 serta telah ditandatangani pihak penetapan label halal yang berlaku sejak 1 Maret 2022.